Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari Nama saya Supati dari Tangerang Tangerang? Ya Pak Ya sebelum saya menanyakan tentang saya Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Ahmad Sugino Yang telah menonton kami ke jalan yang baik Karena saya dulu jadi orang jalanan Sekarang karena mendengarkan cerah mahal Ustadz dari radio Saya bisa menerapkan diri saya ke jalan yang benar Itu saya mengucapkan terima kasih Bapak Ustadz Terus selanjutnya yang saya pertanyakan Saya tahun 2006 menikah sama istri Karena waktu menikah istri saya Saya belum tahu agamanya Agamanya ternyata Kristen Tapi sesudah Tapi mau nikah itu dia Mempunyai agama Islam Sesudah ke agama Islam Sesudah nikah itu Dia Lama-lama Ke gereja lagi Ternyata dia jadi pengurus gereja Nah ketika nikah ngaku Islam gitu Iya Oh iya Selanjutnya Saya Pikiran saya Karena saya Mendengarkan radio itu Pikiran saya goncang Karena Dengar Ahmad Panjelasan Ahmad Sukindra itu Bahwa Nikah itu bukan Seagama itu bukan nikah itu Termasuknya haram Kebenaran saya itu belum dengar Belum ikut warga Pak Tapi saya dengar radio itu Saya terus Mendengarkan Kebetulan saya dagang Ada teman yang dari Klaten Itu tiap hari minggu Itu Namanya Mas Bagio Dari Klaten Tapi ternyata di Tangerang juga Mas Kalau Hari minggu Begini ngaji itu Dari mana Oh ngajinya di Itu Pak Di Cimone Apa itu MTA Apakah kita bisa Minta alamatnya Mas Ternyata dikasih Lama-lama-lama Tiap hari saya mendengarkan radio Sambil bikin dagangan pagi Ternyata hati saya tertarik Nah Yang saya pertanyakan Pak Tentang Satu Saya Karena istri saya dulu itu Belum Masuk agama Islam Belum ikuti saya Mak Saya ngaji Tapi kamu ke gereja Kenapa Saya terus terang Pernah mengajukan Karena istri saya Enggak mau Ke Ajak ngaji Saya enggak mau Aku pernah Mengajukan Cerai Lewat Kepala desa Saya minta surat cerai Minta lantaran Ternyata dikasih Sesudah itu Sampai Tiga bulan Saya sudah mengajukan Ke Kantor Kaua Kecamatan Waru Akhirnya Saya Disuruh lewat Kecamatan dulu Saya pulang Tidak lama Saya dipanggil Sama Al-Ustad Bapak Suwardi Pimpinan di Tangerang Pak Suwardi Kamu di mana Bapak di mana Saya di Bekasi Pak Di tempat anak Bapak bisa Besok minggu Bisa berangkat Kajian enggak Ada apa Pak Tolong Minta supaya Bapak Suwardi Berangkat ke Pengajian Insya Allah Pak Saya leksanakan Akhirnya Saya berangkat Benar Ternyata Saya menghadap Sama Pak Ustad Suwardi Estri saya Sudah di kantor Cabang Tangerang Yang saya tanyakan Pak Pertama Saya itu Sudah mengajukan Surat Kayak gitu Tapi itu belum Saya kasihkan Estri saya Belum saya kasih tahu Pak Apakah itu Saya sudah Menjatuhkan talak Kepada istri saya Itu yang pertama Yang kedua Saya bersyukur Istri saya Sekarang ini Sudah Mengaji Ternyata Kebaikan Dia Semua Seandainya Malah Kadang-kadang Ngajak saya Sebelum saya Mengerjakan Dia sudah Mengajak duluan Dia sekarang Alhamdulillah Pak Sudah masuk Islam Dan saya Mohon Doa Restu-nya Supaya Sama Keluarga MTA Semua Untuk Estri saya Dan aku Keluarga ku Supaya bisa Estri koma Dan itu Satu Pertanyaan saya Sebelumnya Kita Mengucapkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Bapak Alhamdulillah Bersyukur pada Allah Bukan dari saya Tapi Allah Memberi hidayah Pada Bapak Dan kepada Istri Bapak tadi Yang tadinya Kristen Yang aku jadi Islam Bisa nikah Jadi Memang orang Islam Tidak boleh nikah Dengan orang Non-Islam Sebetulnya Pemerintah Indonesia Isyapun Ya begitu Ya Minta Agama kan Tidak boleh nikah Misalnya Bapak tanya Mau nikah Ditanya dikenaipan Agamamu apa? Islam Istrinya mengaku Agamanya Kristen Tidak mau nikahkan juga Ya Tidak mau nikah Maka supaya Mau mengikahkan Tidak mengaku Agamanya Islam Nah naibnya Tanpa nguji Tanpa ngecek Mesti ngakunya Islam Islam Langsung Saat-saatnya dituntun Asyadu Asyadu Allah Allah Nah terus Baru dinikahkan Ya Tidak sah itu Padahal mestinya Kalau Islam Sholat Mesti kalau Ngaku agama Apa Islam? Sholat gak? Ya Sholat Uji Sholatnya Berapa Rekat Mestinya baru Yakin Islam Baru dinikahkan Ini umumnya Ini umumnya Yang umumnya Yang umum Tekan Itu Saat-saatnya Jadi dituntun Terus dinikah Bisa terjadi Seperti itu ya Ya Habusan Ada suaminya Kafir ngaku Islam Ada istinya Kafir ngaku Islam Karena tidak Tidak tahu Tipu Tapi Alhamdulillah Sekarang sudah menjadi Orang Islam Ya Menjadi orang Islam Kalau sudah menjadi Orang Islam Ya Diajak ngaji Supaya lebih paham Tentang Islam itu apa Kewajibannya apa Nah itu sudah Alhamdulillah Disyukuri Jadi orang Islam Ya Mudah-mudahan Nanti Kalau Ikut ngaji kan Paham tentang Islam Oh Islam itu harus Begini Harus begini Ya seperti yang kita Bicarakan sepanjang ini Kita kaji Kewajiban orang Islam itu apa Sholat itu bagaimana Yang harus ditaati Itu siapa Tahu Nah mudah-mudahan Islamnya dengan Suku-suku itu Ya Ketika kafir Dusanya Tidak tertolong Tidak diampuni Ya setelah jadi orang Islam Semua dosanya Diampuni Sekarang tinggal Mempertahankan Keislamannya Bisa Astiqomah Jangan sampai Mortad Kalau mortad lagi Rusak semua Amalnya Nah itu ya Mudah-mudahan Nanti diajak Ikut Dengarkan Kajian di rumah Lewat TV Lewat radio Syukur Bapak Tidjana Ketemu dengan Pak Warti Pengajian pimpinan di Tangerang Bisa istiqomah Istinya pun Diajak ngaji di Tangerang Tidak di Tangerang Ya Mudah-mudahan Istiqomah Salam saya pada istinya Nanti Syukur Diajak ke sini Biar Ya Anda di sini Ya Alhamdulillah Saya ngerti Kebaikannya Kebaikannya Usah amal Kebaikannya Ya Mudah-mudahan Bisa Istiqomah Sampai Akhir Hayat Kebaikannya 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 Kebaikannya